Kepolisian Resor Jember Jawa Timur berhasil menangkap dua pelaku pembakaran mobil yang terjadi di akhir bulan April 2019 lalu. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku nekat membakar mobil karena ingin menciptakan suasana tidak aman menjelang pemilihan kepala desa. Dua pelaku pembakaran mobil dan ruang kelas lembaga pendidikan bernama Nurul warga desa Dukumencek kecamatan Sukorambi Jember dan Toyib warga desa Suci kecamatan Panti Jember. Dari tangan mereka polisi mengamankan sejumlah barang bukti yakni dua unit motor, ore api dan selang bensin yang digunakan pelaku saat beraksi. Kedua pelaku tertangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyidikan terhadap peristiwa kebakaran dua unit mobil dan ruang kelas lembaga pendidikan di desa Dukumencek kecamatan Sukorambi Jember. Dari hasil penyidikan polisi menyimpulkan jika aksi tersebut bukan murni kecelakaan melainkan aksi teror. Pelaku nekat membakar mobil dan sekolah karena kecewa dengan kinerja perangkat desa Dukum. Pelaku juga ingin mengganggu keamanan dan ketetiban menjelang pemilihan kepala desa pada akhir tahun 2019 mendatang. Sementara motifnya masih terus kami dalami, sedangkan satu dari dua menyampaikan bahwa kasusnya adalah Tersangka Nurul ini ingin cari perhatian oleh perangkat desa, supaya lebih dipandang oleh pihak perangkat desa. Mungkin juga ada kaitannya dengan Pilkades tahun 2019 yang akan dilaksanakan 12 September. Tapi sementara keterangan dari Tersangka Toyib bahwa Tersangka Nurul ini ingin dipandang oleh perangkat desa. Peristiwa teror bakar mobil terjadi di tiga lokasi, yakni bengkel reparasi mobil, bangunan kelas lembaga pendidikan anak usia dini Al-Ihlas, dan di garasi mobil milik warga. Ketiga lokasi tersebut terletak di desa Jubung dan tidak berjauhan. Peristiwa tersebut terjadi pada akhir bulan April 2019 lalu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur